...senomenal, sensasional, pertama masih dengan R Lagi-lagi, ramalan tentang artis inisial R yang katanya dikabarkan akan ada berita yang kurang mengenakan dari artis ini Netizen pun menyangka bahwa artis tersebut adalah Rizky Bilar Dan mulailah banyak orang yang berspekulasi akan terjadi hal ini dan hal itu yang menimpa Rizky Bilar Tahu dulu bagaimana sudut pandang Islam tentang ramalan tersebut Dan seperti apakah konsekuensi orang-orang yang mempercayai para reperamal Mari kita simak bersama-sama di MHDB Mencari Hikmah dalam berita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat netizen yang beriman Kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History di MHDB Mencari Hikmah dalam perintah Pada kesempatan MHDB kali ini saya akan membahas mengenai ramalan dalam dunia tipuan Hari ini setiap ada penghujung tahun memasuki awal tahun Banyak sekali para peramal yang mencoba akan tentang hal yang akan terjadi pada tahun selanjutnya Dari hal yang berkaitan dengan dunia keartisan Dunia perpolitikan Bahkan hingga dunia perbencanaan Semuanya dibahas oleh para peramal Bahkan mungkin kalau kita lihat Yang mempercayai ramalan ini bukan hanya mereka orang-orang awam Bahkan banyak orang-orang yang padahal ia suka ikut mengaji Padahal ia sering mengikuti pengajian bersama dengan para ulama Ustaz Tapi masih saja mendengarkan para peramal Ya mungkin kita tidak mengetahui sih hatinya seperti apa Akan tetapi ya kita mungkin tidak merasa indah saja Ketika melihat ada seorang yang mungkin orang ini Bisa kita sebut orang yang alim Karena ia tuh suka ikut pengajian, UDM, si pengajian dan yang lainnya Akan tetapi sayang-sayang masih mendengarkan para peramal Oke kita akan bahas tentang ramalan yang memang ramalan ini katanya kembali lagi inisial R Saya sebenarnya sedikit aneh ya Sebenarnya kenapa ketika ada ramalan selalu saja menggunakan inisial R? Karena dampaknya ini kembali lagi Kalau misalkan inisial R terus diidentikan dengan suatu hal yang berkaitan dengan keburukan atau dengan bencana Pasti para netizen itu menyebutkan bahwa inisial R itu adalah Rizky Bilar Sedikit aneh saja gitu loh Mengapa selalu inisial R? Dan kenapa kalau hal yang buruk itu selalu diidentikan inisial R ini kepada Rizky Bilar? Kembali lagi mari kita bahas beberapa ramalan Yang memang dulu kala itu pernah diramalkan pada tahun-tahun sebelumnya Dimana kalau kita masih ingat Pada tahun 2022 sebelum tahun 2022 Ada seorang peramal yang sudah meramalkan bahwa ada inisial R yang akan celaka Ini artis inisial R artis dan artis ini menikah dengan seorang penyanyi Yang tabrakan katanya Itu di tahun 2021 di penghujungnya Pada masuk 2022 hingga akhir 2022 Tidak ada artis yang inisial R yang katanya Menikah dengan seorang penyanyi yang meninggal Apa artinya dari kejadian sebelumnya? Artinya apa yang dikemukakan oleh para peramal ini adalah sebuah kebohongan Kalau betul apa yang diramalkan itu terjadi Seharusnya ya adalah artis yang inisialnya R yang katanya menikah dengan seorang penyanyi Harusnya tabrakan dan meninggal Tetapi tidak ada Artinya itu hanya menakut-nakuti saja Jangan sampai hal ini kita menjadi sebuah kepercayaan Ataupun menjadi hati kita itu membenarkan apa yang dikatakan oleh para peramal Nah kalau kita bahas lagi ternyata masih peramal yang sama Peramal yang sama juga menyatakan bahwa Ada inisial R lagi yang nantinya katanya akan tersebar berita keburukannya Dan ini masih berkaitan dengan tahun sebelumnya Banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa inisial R ini adalah Rizky Bilar Kembali lagi Terjadilah seuzan Namun sebelumnya ini adalah hal yang harus kita jauhi Para peramal itu harus kita jauhi Jangan sedikit pun kita percaya akan perkataan peramal Ingat Apa yang dikatakan oleh peramal itu hanya sebuah kebohongan Karena sejatinya para peramal ini Para peramal ya Pada zaman dahulu itu sudah terputus Kemampuan mereka Sudah keputus Apa yang mereka sebut dengan indra ke-6 itu Dengan lahirnya Baginda Muhammad SAW Karena pintu langit setelah lahir Baginda Muhammad SAW Itu dijaga oleh para malaikat Akan ada panah api yang siap menusuk dan membakar setiap syaitan yang ingin mengintip Isi atau berita langit Seperti itu Jadi memang kan segala takdir itu tertulis di Lohil Mahfuz Dahulu kala para peramal ini meminta syaitan Ataupun sekutu mereka Untuk melihat segala sesuatu yang ada di Lohil Mahfuz Jadi para peramal dahulu kala sebelum Baginda Muhammad lahir Itu bisa mencuri berita dari Lohil Mahfuz Dari langit Tetapi setelah Baginda Muhammad SAW lahir Maka semua langit dijaga oleh Allah SWT Maka tidak ada mahluk syaitan atau jin yang mampu Menembus ke langit untuk melihat isi Lohil Mahfuz Karena semuanya sudah dijaga oleh Allah SWT Dan ada panah api yang siap membakar menusuk mereka Apabila mereka memaksakan diri untuk mengintip isi dari Lohil Mahfuz Seperti itu Jadi udah jangan kita percaya Kalau ada seorang man'ata'arrofan Seorang yang mendatangi peramal Lalu membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal tersebut Maka sholatnya tidak akan Allah terima selama 40 hari Jadi jangan sampai kita benarkan Nah kalau misalkan Itu ada orang alim kok yang suka mengisi pengajian Pengajian ya Jadi emisi pengajian Ataupun orang yang katanya muslim juga Kok bisa sama peramal ya Untuk itu ya Kalau misalkan hatinya membenarkan peramal tersebut Ya itu berbahaya Tapi kalau misalkan hatinya itu ingkar Ia hanya bentuk ke profesionalisan saja Karena ia adalah seorang membawa acara Lalu ia profesional Ya tuntutan kerja ya Mungkin itu termasuk uzur ya Tapi kalau misalkan Ada hati membenarkan tentang hal tersebut Apa yang dikatakan oleh peramal tersebut Maka dosa itu tentu akan Orang tersebut akan terkena dosa juga Seperti itu Ya kita juga yang menonton Hati-hati Jangan sedikitpun kita membenarkan Apa yang dikatakan oleh para peramal ini Jangan sedikitpun Kita ada rasa ingin diramal Itu juga berbahaya ya Ingin diramal Lalu datang ke peramal Atau juga kita yang selalu Percaya terhadap rahasi bintang Seperti itu Udah tinggalkan Ini adalah salah satu dari kebohongan Yang harus kita jauhi Harusnya kita lebih fokus pada hal-hal yang Bermanfaat ya Daripada kita peramal Yang peramal itu ya intinya itu Menakut-nakuti Ataupun memberi angan-angan Kalau si peramal ini lalu Memberitakan nanti di masa depan Kamu itu akan mendapatkan kebahagiaan Ini 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 Akhirnya orang tersebut Karena sudah yakin Nanti di masa depannya akan bahagia Akhirnya ia jadi malas-malasan Ngapain aku kerja Kan nanti juga aku di masa depan akan bahagia Akhirnya tidak ada usaha sama sekali Yang padahal Nantinya ya Akan seperti apa Kita tidak ketahui Kalau seorang diramalkan Nanti di masa depannya akan terjadi hal yang menakutkan Ini bahkan akan menjadi ketakutan yang sangat luar biasa Yang akhirnya menghantu-hantui Menghantui kehidupannya Dan akhirnya tidak tenang Nah, Ustaz Daripada kehidupan seperti itu Lebih baik kita hidup apa adanya Jangan sampai kita itu Percaya sedikit pun Jangan ada ingin diramal Ya, oleh siapapun Oleh siapapun Yang katanya dia ustaz Ataupun dia ada seorang peramal Jaku atau seperti apapun Jangan mau diramal ya Lebih baik kita serahkan kepada Allah SWT Tawakalkan Segala yang akan terjadi di masa depan ini Karena kita tidak akan mengetahui Seperti apa Nanti kita di masa depan Dan tentunya juga kita tidak bisa kabur Dari takdir Allah SWT Kita serahkan semuanya kepada Allah Insya Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita Dari segala takdir yang Allah berikan Oke, sahabat netizen Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk dukung channel ini Dengan cara like dan share videonya Serta subscribe channel Adam History Jangan lupa juga untuk mendoakan Keluarga besar Leslar Lesli dan Izgi Bilar Serta Abang Al-Fatih ini Semoga sehat selalu Ada dalam kebaikan Dan Allah selalu memberikan jalan yang terbaik Jalan kemaslahatan Oke Dan juga untuk kita semuanya ya Semoga tetap berbahagia Bila itu baik Walaupun minggu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Salam sejahtera